Anda kembali menyaksikan Net Bali. Ukiran batok kelapa nan cantik jadi kerajinan turun-temurun warga desa tampak siring gianyar Bali. Dikerjakan dengan teliti memakai tangan, ukiran batok kelapa ini diminati wisatawan. Inilah batok kelapa tua. Di tangan warga desa tampak siring gianyar Bali, batok kelapa jadi karya seni yang cantik dan menarik. Dikerjakan teliti dengan tangan, tiap gambar memiliki makna seperti barong dan ramayana. Yang saya coba ini mengukir di atas batok kelapa. Batok kelapa ini cukup keras karena harus menggunakan batok kelapa yang sudah tua. Dan melukirnya ini menggunakan pengutik jadi cukup tajam, harus teliti dan juga hati-hati. Dan nanti setelah jadi, batok kelapanya diukur seperti ini. Ada bentuk ramayana atau juga barong. Nah, prosesnya sekitar satu bulan baru bisa jadi cantik kayak gini. Bisa dijadikan tempat lelin dan lampu hiasin cantik, ukiran batok kelapa jadi seni turun-temurun warga desa tampak siring. Ya, sudah turun-temurun ini kebanyakan bisa, kalau khususnya banyak pun aku tampak siring menungkawi. Kebanyakan bisa mengukir batok kelapa yang ada di luar itu karena dari sini ngirimnya. Begini prosesnya, kulit kelapa dikupas dan dibuang kulitnya. Sebelum diukir serabut kelapa diamplas dengan mesin, setelah bebas dari serabut baru dibuat pola. Meski hasilnya berbeda, tak hanya dengan tangan, pengerjaan ukiran batok kelapa juga bisa dengan mesin. Nah, ini yang tadi dibuat, ini masih setengah jadi. Sebelumnya dibuat pola dulu seperti ini, nanti setelah itu diukir, dan nanti hasilnya seperti ini. Kalau yang menggunakan alat atau menggunakan mesin, biasanya motifnya lebih ke minimalis. Karyanya yang unik dan cantik diminati wisatawan. Ini lucu, sulit untuk membuatnya. Ini lebih banyak kerja, tapi bisa menjadi lucu dengan lampu. Dinilah dari tingkat kesulitan pembuatan, batok kelapa dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp200.000. Di Lahan Tika, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih.